Tagar prank GBK sempat menjadi trending topik di media sosial lantaran sejumlah peserta merasa dibohongi dalam acara reuni relawan Jokowi. Warganet menyoroti pengakuan sejumlah peserta yang menyebut acara reuni relawan Jokowi akan menghadirkan sejumlah ulama. Selain itu, beberapa peserta juga mengaku bahwa acara tersebut akan mengadakan pengajian. Namun kegiatan pengajian dan ulama tak tampak pada acara yang digelar pada Sabtu lalu. Hal inilah yang kemudian memunculkan Tagar prank GBK di media sosial. Menanggapi hal ini, anggota penitia acara gerakan Lusantara 1, Silvester Matutina Bukasuara. Silvester mengatakan bahwa acara reuni relawan Jokowi bukan untuk deklarasi capres-cawapres ataupun istigosa. Acara tersebut merupakan kegiatan silaturahmi relawan untuk relawan di Indonesia. Silvester mengaku, salah satu ulama, yakni Habib Lutfi bin Yahya, memang akan hadir dalam acara tersebut. Namun, penitia tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengajian ataupun istigosa. Habib Lutfi bin Yahya juga disebut tak hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah pihak yang sengaja ingin menghancurkan acara. Sebelumnya, acara gerakan Lusantara 1 dihadiri sekitar 150 orang relawan Jokowi pada Sabtu 26 November 2022. Terima kasih telah menonton!